Ular ini masih ada enggak? Tadi ada ular disini Ular Itu tuh tuh Ini ini, kelihatan enggak? Ini nih, kesini Kesini, kesini Ini, ini, ini Itu, itu, itu Alhamdulillah Sahabat semuanya, akhirnya kita sudah sampai Di lokasi yang dimaksud Ternyata disini ada kali yang besar Dengan, apa namanya ini Aliran air yang deras Yang bening juga Nah, ini asik nih Mari kita disini untuk Rendahkan ego kita Kita rasakan rahmat Tuhan Dalam diri kita Kita rasakan segala sesuatu Pitutur-pitutur yang lembut Yang disampaikan oleh alam semesta ini Di area kali ini Ya, yuk Sampai berjalan Kita nikmati saja Kita Kita cari yang enak nih Maksudnya Mencari akses yang enak-enak Ya, yang jangan sulit-sulit Karena ini licin Hati-hati Waspada Kita dulu Eh, kira-kira Apa yang kalian tangkap disini teman-teman Nah, inilah yang namanya Perjalanan Tadabur Alam Bisa kita berjalan dimana saja di alam semesta ini Mari kita dengarkan dengan kerendahan batin kita Apa-apa yang disampaikan disini Nah, tidak jauh-jauh ya Dari Yang kita rasakan Dan yang kita lihat saja Yang kita rasakan adalah Suasana yang aden Yang Dan Nyaman di mata Karena indah Suasana seperti ini Perhatikan ya Terlalu lagi apa Air yang bening Yang jernih Yang membawa relaksasi Ya Membawa relaksasi Dan seolah-olah itu Setelah di surga Ya Nih Seperti Apa namanya itu Ada sungai-sungai mengalir di Area kita inilah Ini kita menikmati surga Nah, ini Mari kita bedah bersama-sama teman-teman ya Sampai berjalan dulu Belas sana dulu yuk Tenang Tuh Iya Iya Nah dulu Ini agak licin jalannya nih Bismillahirrahmanirrahim Takutnya Kepleset Tadi dulu Hahahaha Caranya mudah-mudah saja Nah Hati-hati Hati-hati ya Pelan-pelan Tapi tidak ada selanjutnya saja Juga untuk mencerup Menikmati air ini Wow Bening Adem Sejuk Nyaman Dan sampai ke kolbu Ademnya ini Nah, ini dimaksud Adem sampai ke kolbu Bagaimana kita caranya Setiap hari Dalam setiap Keadaan Kita merasakan Nikmat Sampai ke kolbu Bukan hanya Nikmat ketika kita lihat Tetapi Walaupun kita tidak dilihat Akan terasa nikmatnya Terasa di surga Nah, gitu Nah, inilah penggambaran Daripada bersyukur Nih Air yang bening ini Yang airnya deras sekali ini Penggambaran saja Bahwa Tuhan pun memberikan Rezeki Sederas ini Kepada setiap manusia Setiap umatnya Ya Bahkan kepada setiap makhluk hidup Akan Tetapi Tanpa dihadari Manusia Seperti kita itu Membatasi diri Alias Memblokir Rezeki-rezeki Yang Sudah diturunkan Tuhan Kita Memblokirnya Dengan apa? Dengan anggapan Dengan prasangka Nah, itu kesalahan siapa? Kesalahan kita sendiri Maka dari itu Mari kita Buka Latif-latif yang terkunci Dalam diri kita Supaya kita bisa Betul-betul Dialiri Rezeki Maksudnya Rezeki Mengalir lewat kita Nah Bagaimana caranya? Yuk Nih Yuk Eh Apa sih licin? Kita dulu Lewat sini aja ini Hah Kita perhatikan dulu Dari sisinya Kayak itu Belah sana Kita Sebelum kita Tadi Ngekspor Suatu lokasi Ada langkah Sebaiknya kita Untuk bertadabur alam Gini Jadi Air-air ini Dimanfaatkan Untuk Ribuan orang Ya Ribuan orang Yang disana itu Bisa digunakan Untuk Memasak Nanti Dialiri Saling lagi Mencuci Untuk Dan sebagainya Banyak sekali manfaatnya Nah Kita sebagai manusia Supaya selalu Dialiri Ya Selalu basah Ya basahkan dulu Dengan apa Kita selalu dalam kondisi Kita di Bersyukur Dan merasa Saya pun Pantas untuk Dialiri Rezeki Setelah itu Jangan lupa Untuk Kita Mengalirkan Lagi Jangan Disimper Sama Kita Cuma Kita Mada Tapi Di bawahnya Ditutup Ya Itu gak sama Maksudnya Susah Nanti Kalau sudah Ditutup Susah Kalau sudah Kering Gak Jadi Alirin Lagi Bagaimana Suparanya Kita Alirkan Kepada Orang Orang Yang Membutuhkan Bersedekah Ya Nah Kalau kita Sudah terbiasa Bersedekah Untuk Memberikan Manfaat Kepada Banyak Orang Di saat Itulah Akan Terus Dialiri Rezeki Itu Loh Ya Yuk Sini Pelan-pelan Nah Plakasinya Tuh Itu Mungkin Ya Tuh Itu Mungkin Lokasi Di Magut Ini Yang Di Dalam Goa Ini Itu Kayak Goa Tuh Kayak Goa Yang Tertutup Kita Kesana Yuk Kita Cek Bisa Nih Aduh Ini Lokasinya Mungkin Di area Sini Ya Di antara Apa Namanya Ini Di Diretan Ini Yang Katanya Itu Goanya Ada Di Goa Di Pinggir Kalini Yang Suka Terbuka Dan Tertutup Sendiri Maksudnya Pada Hari-hari Tertentu Ini Terbuka Maksudnya Mungkin Namanya Di Tanah Jawa Ini Kan Punya Hari-hari Sakral Itu Hari Jumat Kliwon Atau Selasa Kliwon Atau Lainnya Kadara Itu Dan Waktu Tertentu Bukan Hari Itu Tapi Pada Jam Jam Tertentu Maksudnya Pada Misalnya Jumat Kliwon Ya Jadi Jam Tertu Buka Tuguanya Kita Coba Yuk Ada Tombolnya Yuk Oke Berarti Ke sana Engkak Oke Lewat Mana Jalurnya Lewat Sini Aja Lewat Yang Mudah Mudah Saja Ya Oke Awas Jalannya licin Ya Hati-hati Dalam kehidupan ini pun Perlu waspada Hati-hati Kenapa licin Banyak Apa itu Jebakan-jebakan Kayak juga jatuh Nih tadi Nih Lerahnya Yuk Lepas ini Eh 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 lewat sini Ini lo yang muda-muda aja Eh Mana Oh lewat sana tuh Ini susah Lepas sana aja Oke Nama juga belum pernah kesini Ya wajar ya Harus mencari-cari Akses Yuk Berta dulu Eh Alhamdulillah Iya Berarti gak Sini tuh Yuk Berta dulu ya Pelan-pelan Iya Iya Oke Iya Karena ini Suara airnya deras sekali Jadi tidak terdengar Ya Jadi terdengarnya cuma suara Gemberujuk air Gemberujuk rezeki ini Ayo Lewat sini nih Oh Lepas ini dulu Nih Lepas dulu Iya Wah Perhatikan sini Nih Kita lihat dulu nih Apa namanya ini Batunya bocor Binding batu ini bocor nih Bocor Berarti di dalam sana ada airnya nih Tuh Nih Penggambaran saja Ini semuanya basah Bahkan seperti ini Kita pun dari seperti ini Penggambaran saja Air sebagai Rezeki ya Kita Sampai penuh nih Sehingga basah semuanya Basahkan hatimu Ya Pikiranmu Sehingga tenang Tidak gembrungsungan Tidak panikan Tidak cemas Gitu ya Ini guanya ya Kita lihat dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Puntun Kepada siapa saja Makhluknya Allah Apapun wujudnya Kami berdua Mohon izin Untuk memasuki Area Goa ini Dan kami Bertujuan Untuk mencari pengalaman Dan bila mana Kami Mengganggu Ketenangan kalian Kami mohon maaf Oke Yuk Pelan-pelan Kita Masuk Kita dulu nih Wah Disini seperti hujan nih Saya kehujanan Disini seperti hujan Jadi Rasakan nih Hujan rezeki Ini bayangkan saja Ini hujan uang nih Bayangkan saja Bagaimana rasanya Nah Itu Sebenarnya itu Rezeki juga seperti itu Datang seperti hujan Oke Ini guanya belah-belah nih Terlalu mungkin Ini mungkin ya Ada goa yang tertutup Sendiri Pada waktu-waktu tertentu Oke Yuk Masuk belah sana Cari yuk Cari tombolnya Oh iya Punten Ya Cari dulu nih Ih Lebih suruh Ini lebih serem nih Ini hujan lagi tuh kan Hujan Aduh Nah yuk Kekin aja tanggung Aduh Alhamdulillah Sini Wah Ini Ini semua Ininya bocor semua nih Semua batunya Bocor semuanya tuh Ketikan tuh Ya Ini bocor semuanya Makanya basah semuanya Bocor semuanya nih Nah Ataku nyambruk nih Karena sudah banyak Bocor aja gini Sini yuk Sini yuk Bismillahirrahmanirrahim Awas nih Itu ada Ada juga gak nih Tidak dulu Pelan-pelan Iya Oke Ih Mungkin ini nih Di Maghut nih Mungkin ini Mulut goanya ini ya Maghutnya gini Koa ini mungkin Di Maghut Yang kadang-kadang Terbuka kesana Ada Degi Maghutnya Dua-duanya nih Nah Kalau terbuka ini Orang bisa masuk kesana Ya Bisa masuk Bila orang punya hajat Akan tetapi Kadang-kadang ada juga Yang tidak kembali Tuh Ini tampaknya jaman Cerita pada jaman dulu Maksudnya ya Terkelan oleh Batu ini Seperti kisah Batu Badaung Dengar gak? Pernah denger gak? Cerita Batu Badaung itu Kalau gak salah itu Apa namanya itu Di Dayang Sambi apa ya? Namanya biungnya Itu ya Oke lah Ini mungkin sama ceritanya ya Mitos Bida Batu ini Kita dulu Eh Oh Ini dalam juga tuh Oke lah Kita Cerit-cerit Cerit tombolnya dulu Cerit tombol Kita dulu nih Mungkin tombolnya belah sini Eh Masalahnya Disini rawan ini nih Apa namanya itu Licin Begitu maksudnya Kita dulu nih Ini tombolnya buka nih Nih Karena ini Pada malam-malam tertentu Itu seperti malam Jumat Gliwon Atau Selasa Gliwon Itu Kesini pun ada Juru kunci Yang mengantarkan Dan salah satu diantaranya itu Pernah cerita seperti itu Juru kuncinya itu Bisa membuka ini Mungkin ada Kenoknya ya Atau tombolnya Mungkin ini Kita dulu Kita cari Permisi Tidak terbuka Tidak terbuka juga Yuk Cari yuk Kita cari tombolnya dulu Ini kayu apaan Ini Cerit dulu nih Aksesnya sih Bismillahirrahmanirrahim Aduh Ribet juga ini Kayu Kayu lurus nih Maksudnya Takut jatuh kita Kejatuhan ini Kayu ini Nih Sudah kesini yuk Susah Aksesnya sih Bisa kesini enggak Bapak Susah Susah Sudah Sini Aduh Sini Alhamdulillah Pelan-pelan Pelan-pelan Nih Udah tuh Di kamar kelihatan enggak Cepat nanti Nih Udah tuh 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 Aduh 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 Tuh dulu Saya bantu Oh Iya Sudah Sudah Ini ada ular Masih ada enggak Tuh dulu Tidak ada ular Di sini Ular Itu tuh Nih Kelihatan enggak Ini Ini Kesini Kesini Ini 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 Itu 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 Ini Ini orang Bukan Apa itu Tidak dulu Tidak dulu Tidak dulu Istiak Benda Orang 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 Ih Masih hidup Bukan Punten Eh Assalamualaikum 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 Mbak Mbak Puntun Mbak Tidak dulu nih Kalian merinding nih Gimana nih Gimana nih Gini Tadi hanya melihat Ular di sana Ya Dia ke sini Turun ke sini Terus tiba-tiba Di sini Hilang udarnya Dan dia muncul ini Gimana nih Kita Mbak Masih hidup Mbak Mbak Tidak dulu Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Punten Mbak Ih Aromanya kurang sedap Aromanya kurang sedap Tidak dulu Assalamualaikum Mbak 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 Aduh nih Bingung sayangnya Assalamualaikum Mbak Punten Assalamualaikum Ih Iya Maaf Mbak Maaf Mbak Punten Punten Mbak Maaf Saya kurang denger Mbak Agak Keteng Dikit Bisa enggak Maksudnya Ini Cura Airnya Keras banget Jadi saya Ngedenger Iya Maaf Mbak Jadi gini Mbak Kedetangan Kami Kesini Itu lagi Jalan-jalan Mbak Cari pengalaman Yang kedua Saya kesini itu Atas dorongan warga Mbak Mbak Dorongan dari Kampung sebelah sana Iya Iya Jadi tadinya Saya pun Tidak begitu Tertarik Mbak Tapi Karena Cerita-cerita Yang semakin Kental oleh Beberapa warga Sehingga Terdorong kami Akhirnya Mau Berjalan-jalan Di sini Iya Iya Mbak Jadi Dalam cerita itu Mbak Ada beberapa Orang-orang yang cerita Goa ini Di luar nalar Mbak 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 Bisa terbuka Dan tertutup sendiri Pada waktu-waktu tertentu Iya Iya Ini kan aneh Pada zaman sekarang Itu Serasa gak mungkin Mbak Tidak ada yang tidak mungkin Di dunia ini Iya Semua Atas berhendak Tuhan Gitu teman-teman Jadi katanya gini Kata beliau Ini util Tidak ada yang Tidak mungkin Terjadi Ini semua Atas berhendak Tuhan Dan ini Merupakan bahasa Alam di sini Yang Menceritakan ini Tapi gini Mbak Ada juga yang Memperhatikan Beberapa orang Makhutnya Ketika Goa ini terbuka Makhutnya Itu selalu Datang hujan Gitu Makhutnya Selalu Datang hujan Ras Gitu Makhutnya Itu Makhutnya Gimana Mbak Jadi teman-teman Ketika Ketika Goa ini Terbuka pintunya Tadi Terus Datanglah hujan besar Bahkan kali ini pun Melebar Melebar ke sana Sampai Seperti banding bandang Nah itu Terjadi seperti itu Kenapa Mbak Kok pada waktu-waktu Tertentu Mbak Tidak Makhutnya Harus Malam Misalnya Jumat Liwon Atau apa Gitu Mbak Kenapa Hari Minggu Atau apa Gitu Itu sudah menjadi Adat naluri Dari Kepercayaan Orang-orang Sini Jadi Sehingga Waktunya Tepat Di waktu-waktu itu Bukan Makhutnya Apa-apa Tapi gini Mbak Apakah Orang-orang Datang ke sini Makhutnya Ngapain Mbak Apakah mau bertapa Dalam goa sana Atau apakah Hanya berdoa Di dalam goa Ataukah Bagaimana Mbak Tapi gini Mbak Akhir-akhir itu Akhir-akhir itu Banyak orang yang Mengatakan Bahwa Disitu itu Meminta sama Setan Minta sama Simbo Raksa Di dalam goa Apakah betul Begitu Mbak Semua tidak Tidak benar Di dalam goa ini Hanya Kalau zaman sekarang Itu Meditasi Banyak melakukan Bertapa Atau relaksasi Di sini Seperti Layaknya Kalijoko Makhutnya Kalijoko Yang bertapa Di pinggir kali Itu pun sama Sebenarnya Hanya Untuk Seperti Penggambaran Dalam ini Seperti Aliran air ini Tadi Seperti yang Baik berceritakan Ini penggambaran Aliran air Yang ada Dalam diri kita Kali Dalam diri kita Bagaimana Kita Supaya Pandai Mengendalikannya Terus Hujan ini Bagaimana Maka Ada Maknanya Nah Hujan inilah Rezeki Jadi Orang yang Datang ke sini Terus Datang Hujan Itu Berarti Dijabah Doanya Dijabah Pasti Rezeki Datang Itu Bahasa Alam Oke Mbak Siap Mbak Sendiri Di sini Ngapain Mbak Ini Penjaga Pintunya Jadi Penjaga Pintu Makhutnya Yang ketika Membuka Menutupnya Tapi Membukanya Itu Atas Kehendak Menengan Mbak Ata Jadi Ada Yang Ini Bisikannya Jadi Ketika Orang Tertentu Yang Sesuai Satu Dimensi Makhutnya Dibukakan Kalau Memang Sudah Satu Dimensi Tapi Kalau Tidak Satu Dimensi Alias Orangnya Masih Gembrungsung Itu Tidak Dibukakan Berarti Tidak Semua Orang Dibukakan Hujan Oke Mbak Siap Berarti Ini ada Tombolnya Bukan Untuknya Itu Makhutnya Tombolnya Atas Keyakinan Masing-Masing Oke Oke Siap Terima kasih Itu Mbak Loh Hujan Tuh Gede 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 Tuh Tuh Sudah Gede 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 Iya Tuh Tuh Nah Ya Ya Ini Gimana Mbak Maksudnya Mbak Kok Sampai Bisa Hujan Seperti Ini Mbak Oh Lih Mbak 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 Masuk Masuk Kesini Masuk Kesini Nih Masuk Dibatikan Nih Mbak 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 Aduh Astagfirullahaladzim Tadi Tadi Haya Nanya Maksudnya Ini Masuk Kesini Nih Astagfirullahaladzim Mbak Tadi Orang Bukan Orang Bukan Orang Bukan Jangan 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 Bukan Sudahlah Gak Apa Ya Yang penting Kita Bisa Bertemu Langsung Dengan Penjaga Goanya Dan Ini Mengandung Arti Makna Hujan Deras Ini Tadi Kita Artikan Bahwa Tuhan Memberikan Rezeki Seperti Layaknya Hujan Ini Akan Tapi Yang Tanpa Kita Selalu Memblokir Atau Membatasinya Ayo Kita Ijinkan Diri Kita Untuk Dialir Rezeki Kita Ijinkan Diri Kita Untuk Kaya Kita Ijinkan Untuk Berlimpahan Dan Kita Ijinkan Untuk Selalu Memberikan Manfaat Kepada Orang Banyak Itu Aja Yuk Pilot Bıp Tidak 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 傳 Tidak